Sesuai data sekitar 296 tenaga honorer yang terdata Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia atau BKPSDM Kota Madiun. Nasib mereka kini jadi tak menentu pasca terbitnya Peraturan Pemerintah atau PP No. 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan penghabusan pegawai honorer. Kebijakan tersebut dinilai bakal menimbulkan permasalahan di lingkup pemerintah daerah. Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto menilai kebijakan itu bisa mengganggu stabilitas serta pelayanan kepada masyarakat di pemerintahan daerah. Namun karena sudah diatur peraturan pemerintah pihaknya hanya bisa menjalankan regulasi itu. Saat ini mereka akan dipilah sesuai ketentuan berlaku yang bisa diarahkan untuk ikut tes P3K. Karena ada juga usulan dari teman-teman APEXI itu, itu yang masih menyusulkan bahwa ini juga potensi, masalah juga artinya ini belum pasti lah. Tidak hanya honorer, nasib serupa juga bakal dialami tenaga upahan. Total sekitar 2 ribuan tenaga honorer dan upahan yang tersebar di OPD lingkup Pemkot Madiun. Pemkot masih menunggu keputusan final dari pemerintah pusat terkait kebijakan tersebut.